Intro Salam sehat sahabat, dimanapun Anda berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan senantiasa berada di bawah lindungan Tuhan yang maha kuasa. Pandemi ini mengajarkan kita bahwa bertanya kabar rasanya sudah bukan basa-basi ya, tapi benar-benar ketulusan hati untuk menanyakan kondisi teman, sahabat, keluarga, kerabat kita, agar senantiasa berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Selamat bergabung dengan program Ngobrol Dengan Penulis, edisi kedua ya, sebuah program talk show untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal penulis dengan karya dan buah pikiran mereka. Salam hormat, salam kenal, salam rahayu dari saya, nama saya Amelia Fitriani, seorang wartawan yang juga gemar menulis, tapi belum berani menyematkan diri dengan nama penulis, yang masih jauh dari kata sempurna, tapi masih terus belajar dengan para penulis senior. Nah, saya mau mengajak teman-teman di program kita ini untuk bisa mengenal para penulis selangkah lebih dekat dengan karya-karya mereka, dengan buah pikiran mereka. Karena kita tahu, bagi setiap penulis atau bagi setiap penikmat tulisan, ada rasa di setiap kata, ada makna di setiap rasa, dan tentu saja di setiap gagasan yang diikat menjadi sebuah tulisan oleh penulis, itu memiliki arti yang kuat, memiliki cerita yang besar yang terkandung di dalamnya, baik itu berbentuk puisi, artikel, buku, yang bisa didikmati oleh banyak orang, karena itulah talkshow ini hadir untuk mengelaborasi lebih jauh cerita serta pesan dibalik setiap karya para penulis, serta memahami konteks dari setiap tulisan pada saat karya tersebut dibuat. Nah, tapi sebelum kita masuk ke talkshow ini, saya mau memperkenalkan rekan saya, mungkin lebih cepatnya senior saya nih, seorang wartawan yang juga penulis, dan sekarang aktif menjadi pengajar, ada Abang John. Selamat pagi, siang, sore, malam Abang John. Selamat berjumpa Amel. Selamat berjumpa, betul. Salam sehat buat semua. Salam sehat tentunya. Nah, Abang John, kita mau ngobrolin apa nih hari ini? Kita ini mengobrolin sesuatu yang besar sekali, dari sisi prestasi, dan dari sisi karya, dari seorang yang telah berkarya 40 tahun. Bayangkan Amel, 40 tahun ya. Artinya sejak Amel belum lahir ya. Bahkan kawan kita ini sudah berkarya. 40 tahun itu bukan waktu yang pendek tentu saja ya. Panjang sekali. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang berubah, secara sosial, politik, kebudayaan, teknologi, tapi ada hal yang tidak berubah pada kawan kita ini ya. Dia terus menulis setiap hari. Setiap hari sampai sekarang ya, dia menulis sudah seperti minum kopi ya, setiap pagi atau setiap harapan. Nggak pernah tertinggal. Nggak nyaman kalau nggak minum kopi, nggak nyaman kalau nggak menulis rasanya. Ya, jadi kopi udah jadi kayak sarapan aja ya. Dia adalah bernama Denny J.A. Tentu sudah ditebak, bukunya sudah dipajang oleh Amel di sebelah ini. Dan kita akan bahas. Sebenarnya, Bung Denny, saya memanggilnya Bung Denny, banyak sekali sisi yang bisa dibahas tentang dia. Karena dia banyak profesi yang digelutinya, sebagai profesional, sebagai pebisnis, dan sebagai penulis. Kali ini kita akan berbicara-bicara. Tunggu, tunggu. Aku mau pengen tahu dulu nih, selama 40 tahun, sudah berapa karya buku sih yang dibuat? Kayaknya saya pernah, ini deh, sekilas-sekilas lihat beritanya. Coba dong boleh lihat kalau ada beritanya. Oh, nanti, boleh-boleh. Kalau mau ditayangkan oleh, apa, host yang membantu. Boleh. Silahkan, silahkan. Boleh dong, aku mau lihat deh. Biar kita bisa sama-sama tahu. Wah, apa ini, Bang? 102 judul buku. 102. Satu buku aja, susahnya setengah mati, Bang. Apalagi 102. Betul. Luar biasa sekali sih. Ini kita akan ngobrol lebih jauh, lebih dekat dengan sosok ini, senior sih, bagi saya, tentu saja. Karena beliau sudah 40 tahun berkarya, kalau kata Bang Jon, saya aja belum lahir begitu ya. Beliau sudah menuangkan ide-nya di dalam buku. Yuk, kita kenalin, Bang Jon. Ya, kita kenalkan dulu, Bung Denny J.A. Sebenarnya, saya sudah kenal lama ya, dengan Bung Denny J.A. Mungkin seusia, beliau menulis, lebih mudah sedikit. Saya kenal Bung Denny itu, 39 tahun. Jadi, setahun setelah, Bung Denny menulis. Sekarang, beliau aktif ya, sebagai konsultan politik, sebagai pebisnis, tapi profesi utamanya, hal yang membahagiakan Bung Denny, katanya adalah menulis. Kita sapa saja, Bung Denny. Halo, Bung Denny, apa kabar? Kabar baik. Salam sehat, Bung Jon. Juga salam sehat, luat Sis Amelia. Salam sehat, Abang Denny. Bung Denny, di layar saya, nampak cerah sekali. Jadi gini, Bung Denny, bisa diceritakan nggak, 40 tahun berkarya ya, atau saya mulai dengan pertanyaan ringan dulu ya. 40 tahun itu dihitung sejak kapan ya? Itu dihitung sejak tahun 81, era ketika saya, pertama kali menjadi mahasiswa, dan oleh teman-teman, diminta menjadi ketua, angkatan fakultas teknik UI, dan mulai merasa menjadi aktifis mahasiswa. Dan itulah era ketika saya mulai pertama kali menulis buku. Di tahun 1981, usia sekitar 18 tahun ya. Itu langsung buku ya, Bung Denny? Iya, langsung buku. Oh, luar biasa itu. Jadi, buku apa itu? Itu era ketika saya menjadi mahasiswa, dan mencoba menyelami gerakan mahasiswa, sejak era Bung Karno. Itu era ketika kolonialisme begitu pincang-pincangnya, dan Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sutomo, meresponnya dengan melahirkan aneka kelompok-kelompok studi, dan ia melibatkan diri ke dalam pemikiran. Nah, itu yang saya agak menarik sekali. Saya mencoba menggalinya, dari berbagai sumber, jadilah ia draf buku. Sebelumnya memang saya sering menulis juga, tapi saya anggap tulisan pertama yang sah, saya anggap sebagai satu tulisan serius, ketika dia sudah menjadi buku di tahun 1981. Bagaimana nasib buku itu sekarang, Bung Denny? Apakah sudah terbit? Iya. Sari Pati buku itu, saya buatkan juga esenya, dan dimuat di Kompas di tahun 1986, judulnya mahasiswa, negara, dan masyarakat. Itulah saya anggap kolom saya pertama, yang secara bangga saya merasa, mulai menjadi penulis. Tahun 1986, di halaman opini Kompas, saya tak salah waktu itu, mahasiswa angkatan tahun ketiga, keempat di fakultas hukum UI. Itu peranya. Saya kira itu penulis termuda yang pernah masuk ruang opini Kompas. Sekelas Kompas begitu ya. Usia saya sekitar 23 tahun ya, dan kemudian itu menjadi topik sentral, karena berapa hari kemudian, Kompas menurunkan reportasi tiga hari, mengenai kelompok studi, dan saya ingat sekali itu, senang sekali hati saya, foto saya ada di halaman satu Kompas, yang mengangkat fenomena tumbuhnya kelompok studi, mahasiswa ini. Menarik, menarik. Karena dimuat di Kompas ya, ada fotonya, Bung Dedy, bukan karena honornya ya. Yang tulisan atau yang berita? Yang muncul di Kompas. Kan ada tulisan, dan ada muncul foto. Fotonya muncul. Yang lebih menyenangkan, fotonya muncul, atau honornya diterima ini? Dua-duanya menyenangkan, Jon. Yang satu yang menyenangkan, yang satu membanggakan tentunya ya. Iya. Kalau membanggakan, termasuk keluarga mungkin bangga sekali ya. Dan saya sebagai temannya, waktu itu juga bangga ya. Denny kan top ya, dan saya temannya dulu. Nah, Bung Denny, kalau saya amati ya, dan teman-teman juga mengamati, dan Bung Denny sendiri mungkin menyadarinya, tema besarnya itu, Bung Denny menulis adalah, selalu dikaitkan dengan, hak asasi manusia. Apakah ini keliru, atau bagaimana menurut pandangan Bung? Ya, benar Jon. Benar bahwa, pada akhirnya, seorang penulis, seorang pemimpin, aktivis, individu, pada akhirnya, pastilah ada satu gagasan, yang menyentuh hatinya. Dan selama ini memang, hak asasi, demokrasi, itu yang terasa menjadi, life calling saya, yang terasa menjadi panggilan saya, yang keluar gagasan itu, hampir di semua karya, yang saya tulis. Tapi kan kalau bicara panggilan, di zaman itu, kan banyak hal, peristiwa besar terjadi ya. Misalnya sebelumnya, ada revolusi Iran ya, di akhir-akhir tahun 70, atau 80 lah ya. Panggilannya, dan ketika revolusi Iran, banyak panggilan orang lari ke agama. Konsernya adalah, masalah-masalah agama, masalah revolusi. Tapi Bung Denny memilih, hak asasi manusia ya. Apakah bisa dijelaskan, mengapa larinya ke sana? Ya, jadi memang, ada yang saya sebut sekarang ini, the formative years. Era-era yang sangat membentuk karakter saya, yang sangat membentuk pandangan hidup saya. Itu era-era di tahun-tahun 81. Saya banyak baca buku-buku, tapi ada dua buku, yang sangat bergelorak, membuat saya merenung banyak, membuat saya berpikir banyak. Itu kisah perjuangan, Mahatma Gandhi, dan Martir Luther King. Dua tokoh inilah, yang ternyata memberi kesan jauh lebih dalam, ketimbang buku-buku lain, yang saya baca. Saya bisa cerita sedikit, kisahnya nih John. Wah itu benar. Mari, silahkan. Saya terpaksa, saya baca itu peristiwa di tahun 47, saat itu terjadi perang sipil, antara India dan Pakistan, tiba-tiba mereka yang muslim di India, ingin membangun negara sendiri Pakistan, dan mereka yang Hindu juga tetap menjadi negara India, terjadilah perang sipil yang besar sekali, Mahatma Gandhi sudah di sana. Mahatma Gandhi sudah menjadi bapu, yang orang bilang, the father of India, dan begitu banyak yang mati. Sesama India, tapi karena satu muslim, satu Hindu, jadi perang yang dasyat sekali, begitu banyak yang mati, ada satu kisah yang sampai sekarang itu terus menyentuh saya, dan kisah itu sangat mempengaruhi pandangan saya. Apa itu? Dalam satu peristiwa, ya tiba-tiba seorang ayah datang kepada Gandhi. Bapu-bapu jiwa saya terbakar. Saya baru saja membunuh seorang ayah, seorang muslim, karena ia menganiaya keluarga saya. Jadi itu satu cuplikan ketika terjadi perang sipil antara India dan Pakistan, semua melawan semua, dan semua saling membunuh. Saya terbakar, Bapu, selamatkan jiwa saya. Mahatma Gandhi ini tercatat dalam buku itu, dan sering diulang-ulang, Mahatma Gandhi berkata, lalu apa yang ingin kau kerjakan? Tolonglah saya, Bapu, Bapu tahu bagaimana cara agar jiwa saya selamat. Gandhi bertanya, bagaimana dengan keluarga orang itu, apakah ia punya anak? Ia punya anak, Bapu. Umurnya baru 9-10 tahun. Nah, ini menjawabkan Gandhi yang begitu kuat, dan seringkali menjadi inspirasi. Kata Bapu Gandhi, kau ambil anak itu, anak yang ayahnya seorang muslim, kau rawat dia, sayangi dia sebagai anakmu sendiri, namun jangan kau ubah agapannya, didi ia sebagai muslim, walau kau seorang Hindu yang fanatik, hanya demikianlah diwamu tak akan terbakar. Apakah kau sanggup? Ya, dia katakan, Bapu, apakah benar ini bisa menghapus semua kesalahan saya? Katakan, dikerjakanlah itu, dan nanti kau akan lihat, bahwa kau akan lebih nyaman. Nah, dari kisah ini, kita melihat satu kebesaran jiwa, bagaimana seorang mengatbag Gandhi, ketika ia ada dalam perang yang begitu kuat, pemisahan Islam dan Hindu, ia tetap kokoh berdiri, bahwa membiarkan setiap individu tumbuh dengan agamanya, sendiri yang ia tutus. Itu dasyatnya. Dengan sikap itu, bahkan kemudian, Mahatma Gandhi pun terbunuh. Ia terbunuh oleh seorang Hindu, yang merasa bahwa Mahatma Gandhi ini, tidak sungguh-sungguh kokoh, membela agama Hindu. Lama saya merenung membaca kisah ini, kebesaran jiwa seorang bapuk, seorang bapak spiritual, yang sejak awal memang dia sudah berkata kepada banyak orang, bahwa semua yang ingin berjuang bersama saya, jangan pernah ikut saya, sebelum kalian tahu, bagaimana berjuang, tanpa rasa benci. Bagaimana membela keadilan, tanpa rasa benci. Itu kisah pertama yang bergelora, ketika saya masih di era-era awal, mahasiswa. Kedua yang juga bergelora, kisah Martin Luther King. Ini 20 tahun kemudian. Gandhi kisahnya itu tahun-tahun 47, Martin Luther King ini di tahun 63. Martin juga hidup di era konflik yang dalam, ketika diskriminasi atas kulit hitam begitu tinggi-tingginya. Di era itu, bahkan sekolah itu dipisah, kulit hitam sendiri, kulit putih sendiri, kalau mau ke restoran, juga dipisah juga, kulit hitam sendiri, kulit putih sendiri, naik di sekotapun, kulit hitam harus di belakang. Martin Luther King di era itu, ia berjuang dan keluarlah satu pidato dia yang juga minta ampun berpengaruhnya, yang ia katakan, I have a dream. saya punya mimpi, suatu ketika, manusia tidak lagi dimilai oleh warna kulitnya, tapi oleh karakternya. Oleh perilakunya, saya bermimpi, suatu hari, kulit hitam dan kulit putih, berdiri sama rendah dan sama tinggi, dalam meja kemanusiaan. Ini Martin Luther King, katakan itu, dan dia juga menolak, berbagai ajakan, sesama aktivis, untuk melakukan gerakan-gerakan yang lebih provokatif, yang perlu kekerasan. Ya katakan gerakan saya ini, tanpa kekerasan, dan ini jelas sekali, bahwa kita tidak membusuhi kulit hitam, kita ingin posisi yang sejajar. Berapa tahun kemudian, Martin Luther King pun tertembak. Nah, dua kisah. Tokoh ini, dua-duanya berjuang menegakkan, asasi manusia. Kesetaraan. Prinsip-prinsip kesamarataan, yang begitu kuatnya, bahkan akhirnya nyawa mereka pun terbunuh. Mereka mati, tapi spiritnya terus hidup. Nah, dua tokoh ini saya baca, di masa-masa awal mahasiswa, di tahun 81-82, hingga sekarang itu Prinsip-prinsip bergelora, hingga sekarang itu yang tinggal pada kesadaran saya, dan di era itu juga, isu-isu haasasi, isu-isu demokrasi, memang menjadi isu-isu utama aktivis mahasiswa, karena kita hidup di era order baru saat itu, Pak Harto lagi kokoh-kokohnya, sistem otoriter lagi kokoh-kokohnya, saya waktu itu ketua aktivis mahasiswa di UI, isu itu juga yang memang menjadi tiama sentral dari berbagai gerakan yang kita buat, yang kecil-kecilan, tapi clear itu soal hak asasi manusia. Jadi begitu kira-kira, John, ini, si Amelia, mengapa isu hak asasi menjadi core philosophy. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan, saya ingin komentar sedikit. Bung Denny alih menulis, jago menulis, setiap hari menulis, ternyata juga pendongeng yang hebat. Sayang pendongeng, kecilan ini. Luar biasa memang, kemampuan Denny menyampaikan gagasan itu. Sebenarnya, Bung Denny, dari mana itu kemampuan itu datang? Kemampuan menulis dengan hebat, dan bercerita dengan memikat, apakah pernah berlatih teater, berlatih sekolah menulis, atau apa? Orang lain, salah satu hebat dan bagus, tapi Bung Denny ini, dua-duanya menguasanya dengan baik, saya kira. Apa sih rahasianya? Ya, itu saya kira memang, ketusan awal itu, jika sesuatu menyentuh hati kita, menjadi panggilan hidup kita, semacam life calling, dimulai dari spirit dulu, setelah itu, semua teknikalitisnya itu, akan mengikuti. Ketika saya begitu digelorakan, oleh keinginan menulis, begitu digelorakan, oleh keinginan berorasi. Tentu awalnya, seperti pertumbuhan manusia, dia mulai dari merangkak dulu, sedikit berjalan, cerita-cerita jatuh dulu, sehingga akhirnya bisa berlari kuat sekali, tak tanggung-tanggung, berlari marah, atau dia naik gunung, dan menaik lembah, turun lagi ke sawah, dia pun akan kuat. Jadi saya merasa, semua keahlian itu, itu datang belakangan, ia menjadi anak kandung, dari ibunya yang lebih besar. Nah, ibunya adalah passion, spirit, hati kita yang bergelora, untuk datang kepada panggilan itu, life calling itu, life calling untuk bercerita itu. Jadi itu spiritnya, jadi ibu kandungnya adalah passion, yang tumbuh kuat sekali di hati kita. Jadi bukan gen ya? Nah, itu yang saya ingin. Apakah dia gen atau bukan, tapi murni saya rasakan, kuat sekali panggilan itu. Panggilan menulis, panggilan berorasi. Mahan Magandi memperjuangkan hak asasi, dia mati tertembak. Martin Luther King memperjuangkan hak asasi, mati tertembak. Apakah Bung Denny, kalau memperjuangkan itu gak khawatir, mati tertembak pula? Mungkin mati tertembak secara psikologi, simboliknya. Tentu kita tidak ingin mati tertembak juga. Cuma kenapa kisah dua tokoh ini, yang lebih berkesan, karena banyak juga pejuang-pejuang hak asasi lainnya, mungkin juga karena ia membayarnya mahal sekali dengan nyawanya sendiri, sehingga kisah tragedinya jauh lebih mengiris-nyiris. Lebih jauh tinggal di kepala saya, karena saya juga banyak baca tokoh-tokoh lain, tapi dua tokoh ini selalu menjadi kisah yang lebih dalam, tinggal di memori saya. Apa yang diceritakan oleh Abang Denny, saya belajar banyak bahwa sebenarnya spirit itu adalah kunci utama passion, dan spirit adalah kunci utama skill, itu akan berjalan dengan nature, begitu ya, Abang Denny. Iya, betul. Jadi memang apapun ini, sis Amelia, apapun, mulailah dari spirit, mulailah dari batin, dia harus meletup dari sana, meletup dari dalam, sisanya tenikalitis itu datang kemudian. Menarik sekali. 40 tahun berkarya, ruh atau nafas yang dibawa selalu sama, asasi manusia. Ternyata filosofinya begitu mendalam, begitu kuat bahkan ya, bukan sekedar gaya-gayaan waktu itu, mahasiswa sedang isuhan, kalau sama anak jauh sekarang yang bilangnya, sedang high, begitu ya. Jadi, oke, kita bicarakan. Tapi ternyata enggak. 40 tahun waktu yang cukup untuk membuktikan bahwa seorang Danny Jaya konsisten, begitu ya, membawa isuhan. Terlebih menurut saya juga cukup cerdas, begitu abang membawa isuhan karena ini bisa masuk ke isu, isu lain, kebanyak isu lain. Isu agama, isu demokrasi, isu sosial, isu ekonomi, itu bisa masuk ke banyak aspek isuhan ini. Tapi, kalau tadi abang bilang, memulai menulis pada masa mahasiswa, tentu apa yang dituliskan pada saat itu, konteksnya adalah pada saat perjuangan sebagai aktivis, begitu ya aktivis mahasiswa. Dan sekarang, 40 tahun, setiap tulisan pasti memiliki konteksnya masing-masing. Setiap buku yang abang buat, setiap artikel yang abang buat, pasti gagasannya merupakan hasil karya, atau hasil pemikiran abang pada saat, pada saat konteks saat itu, begitu ya. Tapi apa sih abang yang membedakan, apa yang membuat, membuat seorang Danny Jaya pada mahasiswa tahun 80-an awal itu, dengan seorang Danny Jaya di tahun 2021 ini, yang masih tetap konsisten, mungkin dulu menulisnya dengan pena, begitu ya, sekarang sudah ada gadget atau laptop dengan mudah, tapi paling intinya sama, menulis, tetap menulis, tetap konsisten menulis, tetap menanamkan rup, hang, begitu ya, di setiap tulisannya, tapi apa yang membedakan, Bang Dini? Iya, memang, tetap core filosofinya, soal gagas asasi, tapi suasana lingkungan sosial saya, begitu jauh berbeda, ketika saya menulis di era mahasiswa itu, ada background yang terbayang adalah background ibu kandung saya, waktu itu, sebelum saya menjadi mahasiswa, ibu saya berkata, dan, mama tidak punya banyak uang, kau tahu, semua kakak-kakakmu itu, sekolahnya hanya sampai SMA, setelah itu, bekerja, nah jika kau ingin kuliah, cari-cari cara juga, agar ada tambahan biaya, untuk kuliah, jadi waktu itu, di era itu, saya menulis, di samping memang ada panggilan menulis, juga karena mencari tambahan biaya, untuk menambah uang kuliah, karena saya tidak tahu di kepala saya, saya harus kuliah, saya harus bahkan waktu itu, ketika tak terbayang, saya katakan diri saya, saya harus sampai kuliah setinggi-tingginya, ke Amerika Serikat sana, saya tidak tahu bagaimana caranya, itu meletup saja dari dalam, tapi di era itu, sudah ada satu peluang, menulis, dan mendapatkan honor, ternyata itu bisa membantu saya, untuk membayar, uang kuliah, jadi pertama kali, spirit menulis itu adalah, juga spirit, mencari tambahan biaya, kuliah, lalu saya merenung, saya merenung, dan terjadilah itu, saya hijrah, berkali-kali dalam hidup saya, yang juga mempengaruhi, situasi saya menulis, ini agak panjang ceritanya, tapi saya ceritakan saja, karena juga bisa menjadi, pengalaman dan inspirasi, bagi banyak orang, inspirasi tentunya, gimana, hijrahnya Denny J.A., jadi ketika pertama kali, saya memulai menulis itu, situasi ekonomi, begitu sulitnya, saya rasakan ya, ayah saya juga sudah lama, tidak bekerja, ibu saya orang bilang, ini mantap, mantap itu, bahkan uang tabungan, kira-kira, sehingga akhirnya, ada keinginan saya, untuk kuat secara ekonomi, di situasi panjang, dalam suasana ekonomi, yang pas-pasan, melahirkan keinginan, untuk panjang secara ekonomi, kuat secara ekonomi, dan saya ingat waktu itu, yang ikut mempengaruhi saya, adalah seorang guru, ketika saya S2 di Amerika, waktu itu masih sebagai penulis saja, ini saya, keinginan saya itu, hanya sebagai akademisi, sebagai intelektual, nah tiba-tiba waktu itu, seorang guru, membagikan kepada kami, hasil mites, ya guru kualitatif riset, yang mengatakan, semua kalian di sini, dengar saya, ini hasil mites kalian, dan dia buatkan itu kurva, bahwa yang nilainya A, hanya 10%, yang nilainya B, 30%, sisanya, C ke bawah, itulah situasi kalian semua di sini, nanti 25 tahun nanti, semua ketemu saya, jika ada waktu, dan ini hasil riset, itu yang dia katakan itu, yang dapat nilai A ini nanti, adalah, ia mereka yang akan paling miskin, diantara semua, waktu ketemu saya kaget, dan ia katakan, ini hasil riset, kenapa ia paling miskin dari semua, karena ia begitu pintarnya, ia bisa membuat teori, dan ia menjadi dosen, menjadi rektor, menjadi akademisi, yang nggak banyak dananya, yang B ini, nggak sepintar yang A, karena yang B ini, tak bisa bikin buku, mungkin juga tak ada niat menjadi dosen, tapi ia cukup pintar, untuk bekerja di perusahaan internasional, sehingga nanti, yang B ini, lebih kaya teman yang A, nah yang C ini, yang nilai akademiknya sangat rendah, jadi dosen nggak diterima, bekerja di perusahaan internasional, nggak diterima, dia akan buat usaha sendiri, nanti yang C inilah yang paling kaya, di antara semuanya itu, nah nanti jangan heran, pada waktunya, yang nilai A ini, di masa tuanya, akan kerja kepada temannya, yang nilai C, nah akhirnya, muncul itu buku, bisa lihat bukunya ada di Google itu, Why a Student, Work for C Student, mengapa mereka yang nilainya A, ujungnya nanti akan bekerja kepada mereka, yang nilainya C, nah disitulah guru itu, membuka pandangan saya, yang dikatakan, ada kecerdasan akademik, ada kecerdasan, finansial, itulah awal, saya mengalami transisi pertama, untuk juga, mau menjadi, pengusaha, apalagi, saya baca setelah itu, buku-buku, yang mengatakan, bahwa, begitu banyak, mereka yang cerdas, secara, akademik, tapi bodoh, secara finansial, karena itu, yang paling bagus adalah, cerdas secara akademik, dan cerdas, secara finansial, nah itulah awal, saya hijrah, ke tahap berikutnya, bahwa saya tidak hanya, ingin menjadi penulis, semata-mata penulis, tapi penulis entrepreneur, yang juga punya dunia, usaha, itu hijrah, saya, yang pertama, lalu saya pun, menjadi pengusaha, dan, untuk utama, menjadi pengusaha politik, saya anggap juga, ini bagian dari dunia penulisan, karena saya menjadi copywriter, untuk ikut, mendesain, memarketingkan, tokoh-tokoh, dan sampailah saya, kemudian, pada situasi, mencapai, yang disebut itu, financial freedom, kebebasan finansial, dimana kita, kita tak lagi perlu bekerja, karena, semua usaha, yang kita buat itu, sudah autopilot, sudah bekerja untuk kita, sehingga, penghasilan kita, lebih besar, dari pengeluaran kita, nah, di era itulah, saya mengalami hijrah, yang kedua, yang mempengaruhi, dunia penulisan saya, saya merasa, bahwa, dengan sampai, pada financial freedom ini, tak banyak juga, satu, kepuasan batin, yang dalam, kita dapat dana, sangat senang sekali, tapi, tidak panjang senangnya itu, sampai saya buat, itu puisi, yang bunyinya, telah kudaki, puncak-puncak, kekayaan, tak ada mutiara, di sana, telah kudaki, puncak-puncak, pengetahuan, tak ada mutiara, di sana, apakah ada kehidupan, yang lebih dalam, saya pun sampai ke sana, dan itu yang mengantar saya, kemudian, pada hijrah yang kedua, yaitu, power of giving, hidup untuk bener-bener, hidup untuk memberikan sesuatu, dan itu pula, yang mengupah, situasi saya, untuk menulis, sejak saat itu, mungkin tahun 2013, sekitar, 8 tahun yang lalu, saya menulis, untuk berdermah, jadi saya merasa, kita bisa berdermah, dengan gagasan juga, dan saya ikhlaskan, saya larang diri saya, menerima apapun, dari tulisan saya, bahkan semua buku, yang saya buat, itu sengaja dapat PDF, dan disebarkan, secara gratis, secara, apa, bisa dinikmati, tanpa harus membayar apapun, karena saya menjadikan, menulis, sebagai power of giving, menulis, sebagai berdermah, jadi kalau kita lihat, 40 tahun, dalam saya, berkarya, walau sama, core filosofinya, sama-sama, seolah asasi, tapi di situasi, kondisi ekonomi, sangat berbeda sekali, yang awalnya, motifnya, mencari honor, untuk bantu bank kuliah, kini menjadi, bagian, untuk berdermah, tapi semua terjadi, karena saya, mengalami, hijrah, yang berkali-kali, jadi itu, ceritanya, ini, sis Amelia, Bung John, luar biasa sekali, ini rasanya, yang bikin, seorang di DJA, berbeda begitu ya, bahkan, sejak muda, beliau sudah, abang sudah, menyadari begitu ya, bahwa penulis, gak bisa nih, begini-begini aja, harus ada, perubahan, harus, kalau kata anak jaman sekarang, related dengan jaman, related dengan konteks, yang juga menarik, yang juga menarik, menulis, untuk berdermah, berdermah dengan gagasan, itu juga konsep yang, luar biasa menurut saya, abang Denny, jadi memang, John juga tahu, waktu itu, kita punya, semacam, apa, mentor kita, Pak Johan Effendi namanya, dari kelompok sedi-proklamasi, saya jumpa John, di rumah Pak Johan Effendi ini, itu sangat, sangat kita hormati, seorang, mentor, yang sangat sederhana, hidupnya, ketika kita merayakan, ulang tahunnya, jika tak salah, ke 70 tahun, usianya, saya juga bikin artikel, tentang Pak Johan, saya katakan, saya mengagumi Pak Johan, yang begitu kuat, pengabdiannya, kepada dunia intelektual, tapi Pak Johan, memilih hidup yang sederhana, saya katakan, saya mencintai Pak Johan, tapi saya tempuh, jalan yang berbeda, karena saya ingin, tidak sederhana, saya ingin kaya raya, karena saya katakan, dengan banyak uang itu, saya bisa punya, perpustakaan yang besar, saya bisa menyoklatkan, banyak anak-anak yatim, saya bisa membantu teman-teman, untuk juga berkarya, dan, itu sempat menjadi, satu bahan renungan juga, bagi teman-teman yang lain, karena di negara itu, seolah-olah menjadi intelektual itu, juga menjadi asketis, itu orang-orang yang tidak terlalu, memperhatikan dunia materi, saya katakan, saya sengaja, ingin menyimpang, menjadi intelektual, menjadi penulis, tapi juga, jika bisa, mencapai, finansial freedom, jadi, itu kira-kira, backgroundnya itu ya. Saya sebagai saksi ya, bahwa, ini bukan hanya, benar-benar melalui tulisan, juga melalui, uang-uangnya ya, banyak hal yang dibantu oleh Bung Deni, kegiatan sosial, kemudian teman-teman, dan lain-lain ya. Nah, Bung Deni, saya kembali ke cerita ya, Bung Deni tadi yang, mengatakan, ada riset dosennya gitu, kalau begitu, Bung Deni sekarang udah kaya, sudah mempekerjakan orang, apakah dulu nilainya C, sebenarnya, atau pengecualian? Apakah ini pengecualian, apakah Bung Deni, nilainya C, saya setelah langsung juga bekerja pada Bung Deni, tapi nilai saya juga nggak A gitu. Ada juga nilai yang C, yang D juga ada. Tapi banyak yang A juga nilainya. ya itu guyon aja ya. Kita lanjutkan ini ya. Sekarang ini kan, tadi Bung Deni sudah menyebutkan, tidak ada perubahan dalam tema ya. Dalam tema tulisan, selalu terkait dengan hak asasi manusia, tapi, perkembangan zaman ini sekarang ada, media sosial, ada film. Nah, saya juga tahu bahwa Bung Deni, mengalihkan karyanya, ke dalam bentuk yang lain ya, format lain. Ada dalam bentuk film, kemudian ada animasi, kemudian, apalagi ya, banyak. Lagu. Lagu ya. Nah, itu bisa diceritakan Bung Deni. Mengapa begitu? Mau diputar dulu videonya? Oh, ya boleh juga ya. Boleh, boleh. Teman-teman, sahabat ini bisa tahu ya. Kita mulai dari ininya, barangkali, salah satu yang menarik perhatian saya, film yang diadopsi, begitu ya, dari karya tulisnya Abang Deni, di film Sapu Tangan Fangin. Fangin, ya. Begitu. Boleh kita lihat dulu sama-sama, yuk. Dari itu negeri berjalan tanpa pemerintah. Hukum ditelantarkan. Huru harah di maningan. Langit menghitam oleh kobaran asap. Dari rumah-rumah, dari pertokohan, semua terkesima. Tak ada satupun yang siap melindungi diri dari keganasan ini. Mereka mulai memasuki rumah-rumah kaum sipit mata. Semakin siang, semakin tak terbilang jumlahnya. Ya, ada yang memilih mengambil nyawanya sendiri Daripada dirampas secara paksa Jakarta lautan api Mana pula aparat keamanan Tak tampak sama sekali Kerusuhan meraja lela Bagaikan api Bagaikan ular Bagaikan ular Bagaikan ular Bagaikan ular Luar biasa ya film itu Saya sudah berkali-kali nonton Dan selalu terkesima ya Di samping juga karena ada Di zaman itu saya sudah besar Jadi saya mengalami dan mengetahui Dan dimasukkan ke dalam film dengan presisi ya Dan keadaan sosialnya memang seperti itu di zaman ini Kalau dari sisi Bung Deni Boleh diceritakan gak? Film ini apa sih? Pesannya yang disampaikan di sini Ya, jadi ini film ini Ya, jadi ini film saya buat dengan Hanung Bramantio di tahun 2014 Kita membuat 5 film Kita membuat 5 film berdasarkan 5 pusi ese saya yang saya sudah buat lebih dulu Buku pusi ese nya itu Salah satunya saja Nah, saya ceritakan dulu backgroundnya Di tahun 2012 itu Itu 4 tahun setelah lahirnya reformasi Kita masuk dalam suasana kebebasan Pertama kalinya politik ini menjadi bebas Partai politik banyak dan bisa tumbuh Mas Mere juga tumbuh secara lebih bebas Kelompok sekal society tumbuh Tapi ironi terjadi Di saat itu ketika kebebasan kita rasakan Yang belum pernah kita rasakan sebelumnya Diskriminasi justru terjadi lebih tinggi lagi Diskriminasi yang terjadi antara kelompok masyarakat Kepada kelompok masyarakat Saya sendiri mengalami, mengamati Terjadi diskriminasi atas dasar ras Atas dasar agama Atas dasar gender Dan juga atas dasar orientasi seksual Sesuai juga iya dengan prinsip-prinsip asas Yang saya rasakan itu Maka saya pun membuat pusi ese Mengenai kisah-kisah itu Salah satunya Saya putangan pangin tadi Kita senang sekali ada perubahan besar Dalam sistem politik kita Dalam negara otoriter Menjadi negara demokratis Namun itu terjadi dalam suasana yang berkabut Ada amuk masa di sana Ada satu kelompok yang di film tadi disebut Kelompok sipit mata Yang menjadi korban amuk masa Dan ternyata ketika saya pelajari Cukup panjang Riwayat Kaum sipit mata ini Menjadi korban Menjadi sasaran Amuk masa itu Nah saya angkat kisah ini Tapi agar ia menyentuh Saya selipkan Kisah cinta Maka jadilah itu Sabu tangan pangin Seorang wanita berusia Dua puluhan Ia tidak mengerti politik Ia tak suka politik Tapi hanya karena Ia kau sipit mata Tiba-tiba ia mengalami Kekerasan seksual Dan ia tiba-tiba terkejut sekali Rumahnya di amuk Dan ia sendiri mengalami Satu kekerasan seksual Di perkosa Yang membuat ia hijrah Ke luar negeri Kemarahannya kepada Indonesia Memuncak Dan ia bersumpah Saya tak akan pulang Ke negeri itu Karena ia merasa Dizalimi Dan tak ada petugas keamanan Yang melindunginya Namun saya tak ingin juga Ini menjadi kisah yang Utama Saya buat juga happy endingnya Bahwa Fangil menyaksikan sendiri Dia dari formasi ini Terjadi perubahan Terhadap Kau sipit mata Barang saya dibebaskan Program TV Dengan bahasa Mandarin Juga muncul Menteri-menteri Kau sipit mata Juga sudah mulai dipilih Indonesia pun ingin Merubah dirinya Menerima Kau sipit mata Menjadi wakan negara Yang setara Dan juga Fangil mendengar dongeng Dari kakeknya Ia katakan Fangil Kau jangan lupa Kakekmu Pun ikut berjuang Untuk Indonesia Dulu itu Di tahun 28 Gedung Sumpah Pemuda itu Itu punya kakek buyutmu Itu ia sumbangkan Untuk gerakan Indonesia Bahwa kau mengalami Kekerasan ini Itu bukan Indonesia Itu hanya Seklompok orang saja Kau lihat sekarang ini Indonesia Sudah berubah Di akhir film itu Saya gambarkan Fangil pulang kembali Ke Indonesia Dan ia berkata Aku ingin Mati Di tanah ini Di tanah yang melahirkanku Juga tanah Yang nanti Akan Menguburkan Di puisi essay Yang saya ceritakan Ada drama cinta Di sana Tapi kisah sejarah Yang mendalam Tentang bagaimana Isu diskriminasi Terhadap Sipit mata Mengalami perubahan Ia selesai Sebagai puisi Cuma saya tidak puas Saya katakan Kepada Hanung Bro Tolong kau Bikinkan film Untuk ini Bikin yang menyentuh Karena kita ingin Ini menjadi Lesson To learn Menjadi satu Kisah Yang memberikan Inspirasi Begitu kaya kira Bung Jodis Amelia Di balik Saya baca itu Tulisan Bung Deni Ketika Kristianto Ibisono Wafat Bung Deni Bikin catatan Apakah benar ya Bahwa Kisah ini Dilami oleh Cerita Tentang Anaknya Kristianto Ya Saya mendengar juga Kisah Dari Kristianto Ibisono Saya juga Membaca Riset-riset Yang dibuat Oleh tim Jadi waktu itu Pemerintah Di bawah Habibie Membentuk Tim riset Untuk Men-explore Seberapa benar Terjadi Kekerasan Seksual Dan lainnya Terhadap Kauh Sipit Mata Dan lainnya Di tahun Di tahun 98 Itu Saya baca Risetnya Jadi Saya mendengar Kisah Kristianto Ibisono Itu Dan Ia sendiri Bertanya kepada Saya Bung Deni Ini saya ada Masa pribadi Boleh kita Berjumpa Empat Mata Saja Hanya Ingin tahu Saja Dan Bertanya Waktu itu Apakah benar Kisah ini Berangkat Dari kisah Anak saya Saya pun Kaget Mendengarnya Saya Ini Pak Saya Mendengar Kisah Bapak Tapi Ini Dibuat Berasakan Satu Riset Yang Ada Tidak Hanya Soal Anak Pak Kristianto Ibisono Dan Ini Banyak Fiksinya Juga Namun Benar Ia Mengisahkan Situasi Yang Kita Alami Bersama Dari 98 Itu Situasi Yang Ingin Kita Lupakan Namun Kita Bisa Lupakan Tapi Harus Kita Cari Pelajaran Agar Tak Kembali Terulang Nah Dalam Buku Itu Ada Lima Cerita Apakah Cerita Yang Lain Itu Cara Penceritaan Atau Diilhami Oleh Hal Yang Sama Seperti Kisah Pangin Ya Jadi Memang Dalam Pusuh Ese Itu Itu Satu Jenis Penulisan Yang Semuanya Historical Fiction Semua Bersandar Pada Kisah Sebenarnya Tapi Banyak Fiksinya Agar Terjadi Dramanya Ada Satu Lagi Kisah Mengenai Satu Diskriminasi Terhadap Kaum Ahmadiyah Ada Lagi Kisah Mengenai Diskriminasi Terhadap Kaum Wanita Gender Ada Lagi Kisah Dua Agama Yang Berbeda Dan Kita Harus Diputuskan Karena Indonesia Tak Mengenal Cinta Dengan Agama Yang Berbeda Tak Ada Hukum Yang Legitimasinya Ada Juga Cinta Tentang Mereka Yang LGBT Jadi Lima Kisah Diskriminasi Lima Lima Saya Kisahkan Dalam Pusuh Ese Dan Lima Lima Dibuatkan Filmnya Dan Lima Film ini Pernah Saya Mendengar Dijadikan Awal Dari Kelas Kelas Mengenai Keberagaman Awal Diskusi Jadi guru Mengajakan Dosen Mengajakan Soal Keberagaman Yang Mulai Dengan Memutar Film-Film Ini Sebagai Satu Contoh Kasus Bung Deni Puas Atas Kerjahan Artinya Apakah Film ini Berhasil Menuangkan Gagasan Bung Deni Yang Tadinya Tertulis Menjadi Film Ya Saya Sangat Puas Karena Memang Sejak Awal Saya Mencari Seorang Sutradara Yang Sudah Terbukti Berkali-kali Membuat Film-Film Bagus Dan Saya pun Secara Dekat Sekali Berkali-kali Men-supervisi Film ini Dan Hasilnya Sungguh Sangat Menyentuh Beberapa Teman Yang Menonton Ini Karena Ini Dikutar Berkali-kali Seringkali Juga Mengatakan Bung Deni Saya Menonton Dengan Air Mata Yang Menetes Dan Menyadari Tidak Hanya Hati Saya Tersentuh Tapi Saya Pun Mempelajari Sepotong Sejarah Nah Itulah Kepuasan Seorang Penulis Bahwa Karyanya Itu Bisa Memberikan Satu Inspirasi Pengetahuan Dan Juga Satu Sentuhan Untuk Ia Bertikir Kedepan Amelia Apakah Sudah Nonton Filmnya Amelia Saya Baru Lihat Cuplikannya Dan Baru Lihat Cuplikannya Sudah Sangat Menyentuh Begitu Bang Deni Jadi Rasanya Pesan Yang Disampaikan Oleh Bang Deni Begitu Bisa Sampai Ke hati Banyak Penonton Dan Lagi Bang Deni Menunjukkan Konsistensi Bahkan Di WCSA Yang Diangkat Menjadi Film Tersebut Juga Isu Mengenai Diskriminasi Itu Diangkat Dengan Sangat Kuat Oleh Bang Deni Tapi Menariknya Juga Ton Yang Dibawa Pada Akhirnya Positif Untuk Tanda Kutip Memurnikan Bahwa Indonesia Tidak Seperti Ini Kita Mengembalikan Bang Deni Menstimulus Kita Mengingatkan Kita Sebagai Orang Indonesia Kita Bukan Seperti Ini Ini Bukan Indonesia Itu Pesannya Luar Biasa Kuat Menurut Saya Karena Memang Saya Menyadari Juga Bahwa Saya Ingin Ada Ton Yang Positif Saya Ingin Ada Walau Kisahnya Tragedi Tetap Ada Satu Aura Heroisme Bahwa Kemampuan Manusia Untuk Mengatasi Masalah Di Zamannya Bukan Hanya Fokus Pada Masalah Tapi Fokus Pada What Next Begitu Ya Bang Deni Menarik Juga Kalau Bicara Soal Bang Deni Rasanya Bukan Orang Yang Menutup Diri Untuk Berbagai Platform Yang Bisa Di Angkat Dari Tulisan Begitu Kalau Tadi Kita Lihat Ada Film Yang Diangkat Dari Tulisan Puisi Esa Bang Deni Ternyata Ada Lagu Yang Tetap Mengapa Isu Diskriminasi Yang Diangkat Dari Tulisan Karya Bang Deni Sebelum Saya Mau Minta Komentar Bang Deni Saya Mau Melihat Bulu Begitu Indonesia Tanpa Diskriminasi Berbahasa Sabtu Bahasa Tanpa Diskriminasi Bertalah Air Sabtu Indonesia Tanpa Diskriminasi Diskriminasi Dari Diangkat Indonesia Tanpa Diskriminasi Indonesia Indonesia Tanpa Diskriminasi Mari Mari Wujudkan Indonesia Tanpa Diskriminasi Wow Luar biasa 2012 Di Deklarasi Gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi Menarik Menarik Indonesia Meraka Ayo Ya Bisa Start Menarik Abang Deni Indonesia Tanpa Diskriminasi Apa Apa yang Abang Deni Sampaikan Dari karya Tersebut Jadi Memang Saat itu Saya Disamping Seorang Penulis Seorang Intelectual Saya pun Juga Seorang Aktivis Saya Merasa Bahwa Saatnya Saya Harus Mengkampanyekan Gagasan Itu Setelah Saya Memilih Bahwa Hak Asasi Manusia Adalah Calling Saya Dan Saya Hidup Di Indonesia Yang Sedang Mengalami Masa Transisi Demokrasi Tahun 1998 Kita Bertransisi Menuju Sistem Demokrasi Saya Mempelajari Soal Demokrasi Saya PhD Bidang Saya Memang Soal Demokrasi Disertasi Saya Soal Demokrasi Dan Saya Tahu Bahwa Untuk Sampai Pada Tahap Demokrasi Yang Matang Demokrasi Yang Terkonsultasi Itu Orang Bilang Butuh Satu Waktu Setua Usia Pohon Kelapa Kira-kira 25 tahun Kira-kira 5 pemilih Selama Masa itu Juga Harus Ada Perubahan Nilai-nilai Yang Terus Menerus Disuntikkan Di sana Dan Isu-isu Ini Terlalu Besar Jika Hanya Diserahkan Kepada Pemerintah Karena Itu Civil Society Harus Juga Ikut Dalam Memapankan Nilai-nilai Demokrasi Sekecil Apapun Sebagai Aktivis Saya terpanggil Di sana Bahwa Saya pun Ingin Ikut Memapankan Gagasan Yang Mendukung Kultur Demokrasi Saya pilih Itu adalah Gagasan Indonesia Tanpa Diskriminasi Karena Yang paling Sentral Untuk Menjadi Negara Demokrasi Adanya Kesadaran Mengenai Konsep Warga Negara Datangnya Demokrasi Membuat Kita Harus Tahu Bahwa Sekarang Ini Yang Ada Di hadapan Kita Bukan Lagi Konsep Umat Kalau Umat Itu Tertentu Agamanya Tapi Konsepnya Adalah Warga Negara Karena Warga Negara Sejauh Ia Warga Indonesia Apapun Agamanya Apapun Sukunya Apapun Gender Gender Bahkan Apapun Oriental Seksualnya Ia Indonesia Ia Dilindungi Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi Jadi Itulah Awal Mengapa Gerakan Ini Saya Ingin Populerkan Dan Saya Baca Juga Riset Bahwa Kampanye Yang paling Efektif Itu Kampanye Lewat Lagu Kampanye Lewat Seni Lewat Film Jadi Jagasan Itu Harus Diterjemahkan Menjadi Lagu Nah Karena Dulu Saya Suka Menyanyi John Juga Tau Juga Saya Suka Menyanyi Lagu Itu Lagu ITD Indonesia Tanpa Diskriminasi Itu Dan Dinyanyikan Oleh Andriy Nusa Oleh Anji Oleh Wu Dan Cuplikan Lagu Itu Sempat Masuk TV One Setiap Hari Selama Setahun Waktu Itu Karena Itu Bahagian Dari Kampanye Saya Dan Saya Punya Mendeklarasikannya Itu Di Bundaran HI Di era Car Free Di era Itu Sehingga Memang Menjadi Momen Sendiri Dan Saya Minta Teman-teman Tolong Di Filmkan Tolong Dijadikan Dokumen Yang Bagus Sekali Agar Menjadi Gerakan Yang Terus Bergulir Karena Ketika Kita Memulai Gagasan Gagasan Ini Tak Ada Umurnya Kita Tidak Tahu Kapan Dia Terwujud Ketika Ketika Kita Sadari Yang penting Kita Buat Saja Yang Berhasil Atau Tidak Itu Adalah Perjuangan Nah Lagu Sudah Kita Buat Nah Bung Apakah Pernah Diukur Apakah Perjuangan Bung Deni Menghapus Mengurangi Indonesia Tanpa Diskriminasi Sekarang Ini Sudah Mulai Berhasil Jadi Kontribusi Bung Deni Apakah Bisa Dikatakan Ada Kontribusi Bung Deni Dalam Perujudan Indonesia Tanpa Diskriminasi Sekarang Nah Itu Memang Menarik Situasinya Kita Juga Membuat Berbagai Survei Yang Mengukur Mengenai Cara Mengukurnya Adalah Dengan Mengetahui Bapak Ibu Sekalian Apakah Bapak Ibu Nyaman Jika Tetangga Bapak Ibu Adalah Dikatakan Misalnya Dia Dari Si A Atau Dari Paham Yang Berbeda Atau Jika Dia Misalnya LGBT Jika Ia Misalnya Seorang Atheis Misalnya Dari Situ Kita Tahu Apakah Ada Penurunan Atau Kenaikan Ketilaknyaman Masyarakat Jika Tetangganya Dari Satu Identitas Yang Berbeda Nah Apa Yang Kita Dapati Yang Kita Dapati Memang Hasilnya Naik Turun Kadang Dia Menaik Kadang Dia Menurun Kadang Dia Menaik Lagi Kadang Dia Menurun Lagi Tapi Yang Kita Senang Dari Sisi Hukum Hukum Nasional Umumnya Hukum Kita Sudah Oke Melindungi Keberagaman Itu Walau Belum Ideal Yang Terjadi Justru Adalah Di Tataran Masyarakat Yang Orang Bilang Itu Sosial Hostility Ya Tadi Seru Banget Mengenai Indonesia Tanpa Diskriminasi Begitu Ya Cara Bang Dini JA Untuk Menyampaikan Gagasannya Agar Indonesia Lebih Maju Begitu Tanpa Ada Lagi Diskriminasi Yang Tersisa Di Tanah Air Bicara Mengenai Gagasan Dan 40 Tahun Berkarya Barangkali ini Akan jadi Pertanyaan Penutup Untuk Bang Dini JA Karena Rasanya Kalau Terus Di Explore Waktu Beberapa Haripun Tidak Cukup Rasanya Untuk Menyelami Isi Pikiran Dan Pengalaman Dari Seorang Dini Dini Jaya Tapi Bang Dini JA Kalau Boleh Saya Memberikan Pertanyaan Penutup 40 Tahun Angka Yang Tidak Sedikit Untuk Bisa Tetap Konsisten Berkarya Apalagi Dengan Nafas Utamanya Dengan Spirit Utamanya Adalah Membawa Isu Hak Aksasi Manusia Tentu Kita Sebagai Anak Muda Mau Ingin Tau Lebih Dekat Apa Rencana Abang Kedepan Tentu 40 Tahun Bukan Angka Perhentian Terakhir Untuk Seorang Dini JA Berkarya Begitu Apa Pesan Yang Bisa Abang Bagikan Untuk Sahabat Sahabat Rekan Sejawat Sesama Penulis Dan Tentu Generasi Muda Termasuk Saya Yang Mengagumi Karya Seorang Dini JA Ya Jadi Terutama Untuk Teman Teman Muda Saya Sampaikan Puisi Hadir Anwar Sekali Berarti Setelah Itu Mati Karena Itu Mulai Sekarang Menyelamlah Merenunglah Dengar Secara Sungguh-sungguh Life calling Secara Sungguh-sungguh Panggilan hidup Yang benar-benar Terasa Sangat Menyentuh Hati kita Karena Setiap Individu Akan Punya Panggilan Yang Berbeda Setelah Itu Meletuplah Dari Dalam Segala Hal Lainnya Masalah-masalah Teknis Lainnya Itu Akan Datang Belakangan Karena Jika Batin Kita Meretup Ia Akan Mencari Kakinya Sendiri Jadi Kira-kira Itulah Sis Amelia Bung John Dan Teman-teman Yang Menonton Acara Ini Dengarkanlah Suara Batin Carilah Itu Panggilan Hidup Dan Meletuplah Dari Dalam Itu Luar Biasa Luar Biasa Sekali Bang Denny JA Untuk Sahabat Bisa Melihat Atau Menengok 40 Tahun Secara singkat Dalam Sebuah Buku Yang Sudah Dipublikasikan Oleh Seorang Denny JA Begitu Ya Mengubah Dengan Gagasan Sebagaimana Gagasan Yang tadi Kita Sudah Bahas Banyak Sekali Di Talk Show Kita Terima Kasih Banyak Bang Denny JA Bagaimana Menjel Terima kasih Kemudian Berbagi Tetap Menulis Secara Konsisten Sehingga Mengiklami Anak-anak Muda Generasi Berikutnya Agar Menulis Dan Memperjuangkan Hak Asasi Manusia Kita Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Kita Akan Bertemu Salam Sehat Tentunya Salam Sehat Bang Denny JA Salam Sehat Sahabat Sekalian Sampai kita berjumpa kembali di talk show Ngobrol dengan penulis edisi selanjutnya Tentu dengan penulis yang luar biasa Yang akan kita selangi pemikirannya Dan juga karya-karyanya Terima kasih, salam sehat Sampai jumpa teman-teman sahabat Sampai jumpa Sampai jumpa